Hai semuanya, welcome back to Ngampus di luar negeri series episode ketiga Sebelumnya aku mau minta maaf banget karena proses aku bikin si episode ketiga ini Cukup lama jaraknya dari episode yang sebelumnya Karena I've been so busy running errands Karena banyak tugas, karena exam, dan lain sebagainya Oke, as you guys can see from the title Hari ini aku mau bahas dokumen penting apa saja sih Yang diperlukan kalau kalian mau daftar kuliah di luar negeri So without further ado, let's jump right in to the video Kalau misalnya aku lihat kayak ke bawah atau ke samping gitu Itu karena aku punya scriptnya disini, aku taruh di HP aku Sebelum kalian mempersiapkan dokumen-dokumen penting tersebut Ada beberapa hal yang baiknya kalian perhatikan terlebih dahulu The first one Kalian harus cari tahu terlebih dahulu Seperti apa sih proses aplikasi di universitas yang kalian tuju Apakah itu prosesnya online via website Atau online via email Atau mengharuskan kalian kirim berkasnya via post Atau Kalian harus dibantu oleh education agent Pokoknya sebelum kalian mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut Kalian harus tahu dulu nih Dimana sih proses aplikasi di universitas tujuan kalian Nah semua informasi ini tuh bisa kalian dapetin dari website masing-masing universitas Kalau misalnya menurut kalian gak lengkap website-nya Kalian bisa langsung aja cari Contact us masing-masing universitas Dan kalian kirim email dan tanya langsung sama pihak universitasnya So kalian gak salah gitu The second one Tentunya sebelum kalian diminta untuk mengirimkan dokumen-dokumen penting ke pihak uni Kalian biasanya akan diminta untuk mengisi form personal information Yang mengharuskan kita mengisi nama Alamat di Indonesia Tempat tanggal lahir Terus history akademis Status keluarga negaraan Nomor pasport Dan lain-lain Dan ada beberapa uni juga yang mengharuskan kita untuk mengupload foto ID Atau pas foto Make sure dulu nih sebelum kalian mau upload foto ID-nya Itu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing universitas Karena masing-masing universitas dan masing-masing negara itu Memiliki persyaratan atau ketentuan pas foto yang berbeda-beda Kayak misalnya ukurannya, size filenya, background fotonya harus seperti apa Pokoknya kalian harus memastikan itu sudah benar semua Selain nama dan lain-lain yang tadi aku sebutkan Itu biasanya ditanyain hal-hal lain yang sifatnya umum Jadi kalian gak perlu khawatir kayak merasa diwawancara atau apa Itu enggak Kalian hanya mengisi personal information atau personal data kalian But kalau kalian punya pertanyaan Misalnya kayak ada satu kolom form yang menurut kalian agak membingungkan Kalian bisa langsung aja kirim email ke pihak universitasnya The third one Kalau misalnya proses aplikasinya itu bersifat online via website Kalian tentunya akan diberikan semacam kayak to-do list gitu Jadi kayak setelah kalian mengisi personal information Apa aja sih yang perlu kalian lakukan Nah itu biasanya jelas banget Kayak misalnya kalian harus upload dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 Kayak gitu Kalau misalnya proses aplikasinya itu via email Kalian juga akan diberikan kayak to-do listnya gitu Via email gitu Jadi jangan khawatir Gimana yang aplikasinya via post tau aku Kalau misalnya proses aplikasinya itu via post Kalian tentunya akan berhubungan langsung sama pihak universitas itu Salah satunya dengan email dan telepon Kalian harus benar-benar kayak make sure Semua yang kalian kirimkan via post itu udah benar Dan sesuai apa yang mereka inginkan gitu Pokoknya kalian gak usah khawatir Kayak misalnya mereka gak memberikan to-do list Apa aja yang perlu kalian upload Kayak gitu Itu gak usah khawatir Pasti mereka memberikan guidance yang cukup clear Dan benar-benar helpful deh Benar-benar jelas banget gitu Balik lagi Seperti yang tadi yang pertama yang kedua Pokoknya kalau misalnya kalian masih merasa gak jelas Punya pertanyaan dan lain sebagainya Kalian langsung tanya aja sama pihak universitasnya Oke? Setelah kalian memiliki to-do list Atau daftar yang harus kalian upload Atau harus kalian kerjakan Sekarang udah jelas dong Kalian harus menyiapkan apa saja Dokumen-dokumen penting yang kalian perlukan Untuk proses aplikasi kuliah di luar negeri adalah Yang pertama itu ada ijasa dan transkrip nilai Dari jenjang pendidikan sebelumnya Jadi kalau misalnya kalian apply untuk program undergraduate Berarti kan S1 atau bachelor Itu kalian harus mengirimkan ijasa Sebenernya ijasa tuh setahu aku gak wajib Yang penting itu nilai rapot Berarti kalian harus mengirimkan nilai rapot kalian ke pihak uni Atau kalau misalnya kalian aplikasi untuk program postgraduate Kayak aku kemarin nih Kalian itu dibutuhkan untuk mengirimkan atau mau upload ijasa S1 Dan transkrip nilai Dan make sure dokumen-dokumen yang kalian upload itu Dalam berbahasa Inggris Atau sudah ditranslate ke bahasa Inggris Terus ada beberapa juga Kayak misalnya transkrip nilai Aku kan ada beberapa yang Ada kayak udah bilingual gitu kan Jadi ada bahasa Indonesia ada bahasa Inggris Nah kalau yang kayak gitu itu udah gak perlu ditranslate Tapi kalau misalnya pure isinya tuh bahasa Indonesia Bener-bener kalian harus translate dulu Baru kalian kirim atau upload ke universitas tujuan kalian Terus kalian juga harus perhatikan Kadang-kadang ada beberapa universitas yang pengen lihat juga versi aslinya Atau versi bahasa Indonesia Jadi kalian harus mengirimkan dua jenis bahasa Kayak bahasa aslinya Sama yang versi translatednya Dokumen penting kedua itu adalah Personal identification seperti KTP, passport, kartu keluarga, SIM juga bisa Or akte kelahiran So kita lanjut ke dokumen penting yang ketiga Yang ketiga itu adalah Sertifikat TUFEL Atau IELTS Karena kita international student Ada beberapa universitas tuh yang paham Kalau misalnya TUFEL atau IELTS itu gak gampang Kayak misalnya ada beberapa temen aku Yang udah tes IELTS pertama kali Terus proses aplikasi uni-nya udah berjalan Dan ternyata nilai IELTS atau TUFEL itu gak sesuai dengan apa yang pihak universitas mau Jadi mereka bilang gitu ke pihak universitas Bisa gak kalau misalnya aku kirimnya nanti Atau apakah kalian ada jalan keluarnya biar aku bisa tetap kuliah Gimana biasanya pihak universitas itu akan menyarankan kalian untuk ikut Kayak language course dari mereka dulu baru kuliah Atau kalian bisa mendiffer aplikasi kalian Jadi yang tadinya kalian aplikasi untuk mulai kuliah di Februari 2017 Jadinya untuk di bulan Agustus 2017 For example it's like that Tapi kalau aku sendiri sih ya Untuk sertifikat TUFEL atau IELTS Itu aku lebih enaknya kita udah pegang dulu Udah tau dulu sebelum kita mau tes TUFEL atau IELTS Berapa skor yang mereka butuhkan Jadi pas kita aplikasi Itu bener-bener sesuai dengan target yang kita pengenin For example Oh aku mau masuk Februari 2018 Nah sekarang kan masih Desember 2017 Aku masih bisa tes TUFEL atau IELTS di bulan Januari 2018 Untuk ngejar aplikasi di bulan Februari 2018 Kayak gitu Pokoknya kalau aku sendiri sih lebih enak menyiapkan semuanya terlebih dahulu Udah lengkap baru proses upload dan lain sebagainya Jadi kitanya gak merasa terburu-buru Atau kayak wah ada yang kurang ternyata banyak yang lupa atau apa Kan kayak gitu gak enak dan kesannya malah memperlihatkan Kalau kita tuh gak well organized kayak gitu Pokoknya in my opinion itu lebih enak kalau misalnya semua dokumen itu udah lengkap Jadi pas proses aplikasi itu bener-bener udah tenang Kita tinggal upload, tinggal upload, tinggal upload kayak gitu Dokumen penting yang keempat adalah Ini sebenernya dokumen ini tuh setau aku diperlukannya untuk temen-temen yang mau apply Untuk program postgraduate atau PhD Mungkin aku gak tau sih kau PhD ya Aku taunya postgraduate Yaitu letter of recommendation Nah letter of recommendation itu adalah surat rekomendasi Biasanya berasal dari dosen pemimbing Atau bos kita di tempat kerja Nah kalau berdasarkan pengalaman pribadi aku Aku tuh dulu membutuhkan dua letter of recommendation Yang pertama itu aku minta dari dosen pemimbing skripsi aku Terkadang ada beberapa dosen yang meminta kita untuk nulis sendiri surat rekomendasinya Seakan-akan dosen itu yang menulis mungkin karena beliau saking sibuknya Jadi mereka meminta kita untuk menulis sendiri jadi beliau tinggal tanda tangan gitu Nah kebetulan dosen aku tuh minta untuk menulis surat rekomendasinya baru beliau tanda tangan Kalau begini tuh bisa kalian jadiin kesempatan gitu Enggak sih sebenernya Jadi kalian bener-bener nulis tuh sebagus mungkin Tapi harus bener-bener sesuai dengan fakta yang ada Misalnya kayak aku waktu itu aku nulis Aku karena lulus 3,5 tahun Normalnya kalau di fakultas aku itu lulusnya 4 tahun Berarti aku lulus lebih cepat kayak gitu-gitu deh bahasanya Terus lulus cum laude Ikut organisasi sana-sini Pernah ikut conference Pokoknya disitu disebutkan aja Nah untuk surat rekomendasi yang kedua itu aku minta dari pihak fakultas Untuk dari pihak fakultas aku tinggal dateng aja tuh antri ke kayak tata usahanya gitu Bilang aku mau minta surat rekomendasi untuk apply kuliah di luar negeri Biasanya suratnya itu akan jadi 3-5 hari kerja Terus ngomong-ngomong surat rekomendasi dari dosen Ada juga dosen yang mereka ingin menulis sendiri surat rekomendasinya Dan mengirimkan sendiri surat rekomendasinya itu ke pihak universitas Jadi kalian harus make sure dulu Dosen yang akan kalian minta surat rekomendasinya itu Tipe yang pertama atau tipe yang kedua Dokumen penting yang kelima itu adalah CV atau resume Ada juga beberapa uni yang gak meminta kalian mengisi personal information form Jadi meminta kalian untuk mengirimkan CV atau resume Nah perlu kalian ketahui CV atau resume yang bersifat akademis itu Formatnya itu berbeda dan tiap negara itu punya ketentuan sendiri Misalnya kayak aku kan karena aku kuliah di Aussie Kebiasaan mereka itu kalau misalnya resume itu mereka gak mau ada fotonya Terus kita harus menggunakan font-fontnya Times New Roman Terus font size-nya 12 seperti itu Pokoknya kalian make sure dulu sebelum kalian mengirimkan CV Itu formatnya itu sesuai dengan apa yang universitas itu inginkan Yang keenam adalah SI Nah SI ini bisa berupa personal statement atau motivation letter Setiap uni itu punya ketentuannya masing-masing Isi SI-nya mau apa, temanya apa, terus formatnya seperti apa, misalnya harus pakai spacing kah, terus kayak font size-nya harus berapa Itu mereka punya ketentuannya masing-masing Dan mereka juga biasanya menyebutkan jumlah kata yang harus kalian penuhi Kalau mereka minta misalnya seribu kata, ya tulis aja seribu kata Not less, not more, pokoknya precise seribu kata gitu Pokoknya untuk soal si personal statement, motivation letter atau SI Aku akan bahas di video yang terpisah karena kalau aku bahas disini itu bakal panjang banget Jadi make sure kalian untuk subscribe ke channel aku Biar gak ketinggalan tips dan trik gimana kalian menulis personal statement atau motivation letter Nah dokumen penting yang terakhir itu adalah additional documents Additional documents itu adalah dokumen tambahan yang bisa menunjang proses aplikasi kalian ke universitas yang kalian tuju Misalnya adalah sertifikat cum laude, terus sertifikat prestasi Misalnya kalian pernah ikut conference, pernah juara lomba debat for example Atau pernah juara lomba karya ilmiah, kayak gitu-gitu Itu bisa banget kalian slip in atau kalian upload di website-nya, kayak gitu Itu dia dokumen-dokumen yang biasanya diminta ketika kalian mau aplikasi kuliah ke luar negeri Nah disini tuh aku ngomongnya secara general aja, jadi gak spesifik Misalnya di satu negara, misalnya Australia itu seperti apa, aku gak ngomong spesifik Dan setelah kalian punya semua dokumennya, sebelum kalian upload atau kalian kirimkan itu make sure Semuanya sudah sesuai dengan keinginan atau persyaratan dari universitasnya Lagi-lagi jika kalian punya pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas Kalian langsung aja tanyain ke pihak universitasnya Kalian bisa langsung tanya ke pihak universitasnya sedetail-detailnya tentang sesuatu yang menurut kalian kurang jelas Dan pihak universitas sendiri itu dengan senang hati akan merespon dan menjawab pertanyaan kalian Even pertanyaan kalian tuh pertanyaan bodoh sekalipun Mereka pasti bakal menjawab dan merespon dengan baik Pokoknya jangan pernah takut nanya sama pihak universitasnya Pokoknya apapun kalian tanyain aja make sure semuanya jelas Mendingan kalian nanya sedetail-detailnya Daripada kalian ternyata salah kirim berkas itu lebih fatal kan Jadi jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan Oke sekian ngampus di luar negeri series episode ketiga kali ini Semoga apa yang aku share hari ini itu bermanfaat untuk temen-temen yang mungkin punya interest untuk kuliah di luar negeri Kalau kalian misalnya punya ide atau request video apapun Mau yang ngampus di luar negeri series atau video apapun Kalian bisa langsung komen aja di bawah Dan jangan lupa untuk subscribe, like video ini, share video ini ke temen-temen kalian Dan juga follow semua social media aku Aku akan taruh linknya di description box Oke thank you so much for watching And I'll see you guys in my next video Bye